Saat melihat sekelompok kepiting merah ini, saya ingin mengeluarkan piring saya. Tapi salah satu kepiting merah ini, menarik perhatian saya. Ini adalah kepiting merah mata-mata dengan kamera. Tingkat kecanggihan produksinya luar biasa. Kepiting memiliki ribuan telur di perutnya, tapi mata-mata ini tidak memilikinya. Dia diberi misi untuk merekam proses reproduksi kepiting merah. Prosesnya sangat menarik. Tapi sekelompok kepiting merah ini belum makan selama berbulan-bulan. Mereka pasti kelaparan. Jadi, mereka akan memakan sesama mereka. Mari kita lihat mata-mata kita ini. Kepiting mata-mata ini berdiri diam. Lalu kepiting asli memeriksanya. Dengan capitnya, kepiting asli mengangkat kepala mata-mata. Ini cukup menakutkan. Saya tidak berani melihatnya. Setelah memeriksanya, kepiting asli merasa tak bisa memakannya. Dia pun pergi. Mata-mata kita beruntung karena selamat. Sekelompok kepiting ini terus berjalan menuju ke laut. Tapi mereka menemui kendala. Kepiting kecil bisa melewatinya. Tapi yang besar hanya bisa merangkak. Meski besar, tubuhnya sangat lincah. Enam capitnya yang kuat. Dengan erat meraih pagar kawat. Mengatasi rintangan tidak sulit baginya. Bagian yang sulit adalah menyeberang jalan. Selama musim migrasi, banyak jalan ditutup. Untuk memberi jalan bagi kepiting. Tapi tidak semua warga taat. Beberapa kepiting dilindas hingga hancur. Kepiting yang lewat berhenti untuk berduka. Tapi kemudian memakannya sambil menangis. Lagi pula, kematian rekannya tidak boleh sia-sia. Kepiting merah lainnya juga bisa saja mati. Tapi mata-mata kita ini, sangat ahli menghindari mobil. Lagi pula, kamera itu bukan dipasang tanpa alasan. Kebanyakan kepiting merah berhasil sampai ke pantai setelah musim kemarau. Setelah beberapa getaran ini, ratusan juta telur dibuang ke laut. Misi mata-mata selesai. Mari kita lihat sekelompok iguana ini. Ada kamera juga di tubuhnya. Tubuhnya seperti terbuat dari karet. Mulutnya bahkan tidak terbuka. Kita dapat melihat aktivitas sekelompok iguana ini. Mereka mendonga ke atas. Untuk mendapat sinar matahari. Mereka sedang berjemur. Seperti prajurit, mereka tidak bergerak. Saya paham fungsi mata-mata iguana ini. Tapi apa fungsi kamera pada batu ini? Jangan menganggapnya aneh. Apa itu untuk membantu iguana mata-mata? Batu itu juga merekam banyak gambar menarik. Misalnya, mereka membuat topi dari pasir. Itu tampak tidak berguna. Apa yang mereka lakukan? Mata-mata kita juga bisa. Dan inilah keterampilan terbaik mereka. Apakah mereka sedang menyemprotkan ingus? Ada kelenjar khusus di rongga hidung mereka. Yang dapat membuang kelebihan garam dari tubuh. Semprotan itu bisa mencapai beberapa meter. Tentu saja, mata-mata kita juga melakukannya. Tapi itu... Saya tidak suka melihatnya. Itu tampak seperti ingus. Di sore hari, mereka mulai menunjukkan sisi hangat mereka. Mata-mata kita juga melakukannya. Dia juga memiliki pasangan. Selanjutnya, apa Anda pikir ini koala asli? Tidak, dia juga mata-mata. Kamera di matanya adalah buktinya. Sebagai mata-mata, dia harus menyelesaikan misinya. Kemampuan menirunya telah mencapai titik tertinggi. Saat koala lain menguap, dia juga akan ikut menguap. Ekspresinya sangat bagus. Saat koala lain memakan daun, dia juga akan ikut memakan daun. Tapi daun ini beracun. Koala memiliki cairan di dalam pencernaan, yang dapat menetralisir racun. Tapi ada juga efek sampingnya. Untuk mencerna makanan, dibutuhkan semua energi mereka. Jadi mereka harus tidur minimal 23 jam sehari. Hari berlalu ketika mata mereka tertutup dan terbuka. Tapi hari ini, koala ini sedikit berbeda. Dia sedang mencari koala betina. Sepertinya, itu sangat penting. Mata-mata berbentuk kotoran mengikutinya. Mari kita lihat apakah dia bisa mendapatkan pasangan. Tak butuh waktu lama baginya untuk mencium bau betina. Atau lebih tepatnya, bau betina yang sudah kawin. Ada bayi koala di punggungnya jadi lupakan saja. Ada seekor betina duduk di pohon. Ditemani oleh mata-mata kita. Tapi betina itu tidak memedulikan mata-mata kita. Seekor koala lain mendekati mata-mata kita. Mata-mata yang malang ini tak berani bergerak. Hanya bisa diam melihat koala itu menunjukkan cintanya. Jadi, koala itu meninggalkan mata-mata kita. Sekarang, lihat bunglon mata-mata ini. Saat melihat bunglon lain bisa berubah warna. Dia juga ingin berubah warna. Tapi dia menyadari dia tidak bisa melakukannya. Dia pun diejek oleh bunglon lain. Ada satu lagi di tanah. Kecepatan berjalannya tampak 20 tahun lebih lama. 10 tahun lebih lama dari harimau mata-mata. Dia dikelilingi oleh sekelompok lemur. Lemur adalah master seni bela diri. Lihatlah cara mereka duduk. Mereka membuka tangan untuk memeluk matahari. Ini seperti berlatih yoga. Bolehkah saya bertanya dari sekolah mana mereka berasal? Bela diri jenis apa yang mereka latih? Beberapa lemur nakal akan mencuri sinar matahari dari lemur lain. Ekor mereka seperti bendera. Untuk memastikan pasangan mereka tidak tersesat. Lompatan yang unik ini bahkan lebih menarik. Ketika mereka melompat di depan Anda. Apakah Anda akan ketakutan? Mereka tidak bisa berjalan dengan 4 kaki. Mereka hanya bisa lompat. Meskipun itu agak lucu. Tapi kecepatannya luar biasa. Dengan sekejap mata. Mereka menghilang tanpa jejak. Hanya tersisa mata-mata kita. Yang menatap mereka dengan tatapan iri. Ini adalah tikus paling cantik yang pernah saya lihat. Tidak hanya cantik dan imut. Tikus Australia ini juga tampak ramah. Jadi mata-mata kita ini. Bisa dengan mudah bergabung dengan mereka. Kamera di matanya. Dapat merekam sisi tak terlihat mereka. Penampilannya sangat realistis. Tapi cara berjalannya agak mencurigakan. Berkat mata-mata ini. Kita bisa melihat lebih dekat. Tikus Australia yang lucu ini. Misinya adalah merekam cara tikus Australia membesarkan anak mereka. Lihat saja kantung bayi tikus ini. Seorang bayi tikus lucu keluar. Mata-mata kita berhasil merekamnya. Bayi tikus itu baru berusia 3 bulan. Jadi, ibu tikus masih menyusuinya. Tapi sekarang, bayi tikus itu ingin mencoba makanan pendamping. Dia pun hanya bisa makan sedikit demi sedikit. Setelah makan, dia merangkak keluar dari kantung. Lalu merangkak di luar. Mata-mata kita telah merekam sisi lain dari mereka. Meski mereka sangat imut. Mereka kadang memperebutkan makanan. Bahkan ibu tikus akan mencuri makanan dari anak-anak mereka. Menghadapi situasi berbahaya seperti itu. Mata-mata kita mulai diserang. Dia ditendang ke tanah. Butuh banyak usaha untuk bangun. Jadi, mata-mata kita memberikan makanannya untuk berdamai. Mereka akan melupakan kesalahan orang lain. Selama makanan mereka tidak dicuri. Semuanya pun baik-baik saja. Dibandingkan dengan tikus mata-mata tadi. Kanguru mata-mata ini agak asal-asalan. Apakah ini bukan pengkhianat? Apa dia menyulam bulu matanya? Dia tampak terkejut melihat kanguru asli. Apa-apaan ini? Namun, meskipun tampak seperti ini. Seekor kanguru tertarik padanya. Tampaknya, dia menganggap mata-mata kita. Sebagai ibunya. Dia bahkan mencoba menyusu. Mata-mata kita mengangkat kaki depannya. Tapi itu terlalu tinggi. Di kejauhan, dua kanguru jantan dan betina sedang bermain. Saat seekor kanguru jantan mengganggunya. Dia tidak akan membiarkannya. Mereka akan bertarung. Tidak ada yang mau mengalah. Kanguru lainnya, menonton mereka, akan menyenangkan jika ada popcorn. Pertama, mereka menggunakan cakar untuk mendorong lawan. Tapi setelah bertarung cukup lama, belum ada yang kalah. Saatnya menerapkan teknik andalan. Tendangan ini sangat kuat. Bisakah dia melawannya? Tidak, dia berhenti, lalu pergi. Perang telah berakhir dan kedamaian telah kembali. Mata-mata kita juga, mendapatkan dua teman baru. Demikianlah episode Wilderness P ini. Di episode berikutnya, mata-mata kita akan pergi ke Kutub Utara. Untuk membuat Anda memahami hewan menakjubkan yang hidup di es. Jadi, sampai jumpa di video berikutnya.